jaga ibu siapa ibu Evit mbak Ima terima kasih mbak Ima sudah menerima kami untuk berkunjung ke museum 3D Pertamina AC2 ya ini teman-teman dari PKL Politeknik Politeknik Negeri Sriwijaya oke silahkan masuk tolong dijelaskan nanti di dalam seperti apa mulai dari oh dari sini ya oke ini diagram alir gas ya ya ini oh di luar ini barang-barangnya titik di luar dulu depannya pak langsung baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Alana Hussein saya akan menjelaskan disini tentang General Room yang pertama yaitu diagram alir gas bisa kita lihat disini diagram alir gas ini adalah sebuah bagian atau skema untuk menjelaskan tentang sistem atau diagram alir gas fungsinya yaitu untuk mengetahui sebuah informasi atau penjelasan dari diagram alir gas terima kasih diagram alir gas dari sumur kemudian ke stasiun pengumpul gas kemudian ada juga kompresor dari kompresor nanti akan gasnya akan dialirkan ke transmisi gas seperti ke PGN ke pusri kemudian juga ke customer yang lain ada juga untuk city gas ada juga untuk city gas gas kota untuk konsumsi kota Prabu Mulih dan untuk Palembang dan sekitar atau hanya di Prabu Mulih oh Prabu Mulih oke ya ini seperti ini disana ada ada jirat pendopo kemudian ada sofa SKG sofa SKG 16 ya kemudian dimana lagi ini banyak ya ini di pusri di pusri ini ada SPG Musi Barat Musi Timur banyak ya kompresornya disana untuk mentransmisikan gasnya ya itu kelihatan warna hijau itu ngalir itu gasnya ada SKG 18 Benuang stasiun kompresor gas ya nanti akan dikirim ke Komperta Benaka Timur sebagian untuk gas lift ya dan sebagian untuk dikirim ke jual ke customer ya ada Pertah Samtan juga Pertah Samtan ya ada juga dari Medco juga ada ya dari Medco juga ada gasnya dikirim ke sini ya kemudian masuk ke Prabu Muli Barat ya ada SKG 3 Gunung Kemala SKG 10 Prabu Muli Barat dari Ade Rafil kemudian masuk ke SKG 5 Cambai ke Pertagas kemudian dari Medco juga ada kemudian sebagian untuk Sipigas Oganilir dari Simpang 5 kemudian baru dikirim ke PLN juga ya PLN Kramasan ke Pelaju kemudian ke PGN Palembang PT Pusri kemudian juga PT Ari Gita dan lain-lain banyak ya customer dari gas ini lanjut Pak Alan lanjut kemudian yaitu ada tricon rock beat tricon rock beat ini adalah sebuah mata bor untuk mengebor lubang sumur ini beat drill beat bisa kita lihat di sini ini mata bor ini ukurannya tricon rock beat 6 inci 4 1.8 dan 3.8 dan 3.38 ya ini agak gelap karena kaca tricon beat namanya gunanya untuk apa tadi mas alam untuk mengebor lubang sumur untuk mengebor lubang sumur terus yang yang di belakang itu apa tuh yang ini adalah sebuah mannequin mail atau alat pelindung diri seperti kita lihat di sini yang pertama ada helm kaca mata ada penutup mulut kemudian ada pull full body hardness dan safety soles jadi alat-alat ini adalah sebuah pelindung diri ketika kita di lapangan atau saat kita bekerja oke oke yang body hardness yang mana full body hardness oke ya ya kemudian untuk yang mask mask itu gunanya untuk apa itu untuk mask ini yaitu pertama untuk kalau ada gas beracun atau apapun gas beracun atau debu-debu yang tidak kita inginkan jadi ketika kita memakai ini saluran pernafasan kita akan tidak ada masalah atau sehat ya gas beracunnya seperti CO2 H2S ya kemudian gas-gas yang lain yang bisa masuk ke dalam pernafasan kita kita menggunakan alat pelindung diri namanya mask ini ya ada N berapa gitu spesifikasinya mungkin disana ada spesifikasinya yang bisa menyaring bergas-gas beracun seperti CO2 H2S dan gas-gas yang lain sehingga pekerjanya aman dari gas-gas beracun tersebut nah ini kalau body hardness ini kan untuk bekerja di ketinggian ya ya Pak untuk bekerja di ketinggian kita harus memakai full body hardness ya sesuai dengan osa itu ketinggian lebih dari 3 meter kalau tidak salah ya itu harus pakai body hardness dan dicantolkan ke benda yang kuat ya supaya kalau terjadi apa-apa kepleset tidak jatuh kemudian kacamata gunanya untuk apa? kacamata gunanya yaitu untuk apapun penglihatan kita agar terhindar dari debu atau polusi debris ya debris gram ya ketika orang gerinda itu kena gram matanya ya kemudian sarung tangan supaya tidak tergores ya supaya tidak tergores dari hal-hal yang tidak kita inginkan lah oke yang di belakang itu apa itu? yang di belakang ini yaitu sucker rod vertical sucker rod vertical adalah sebuah metode atau pengangkat buatan metode atau alat nih? alat alat pengangkat buatan yang fungsinya yaitu untuk menggerakan atau mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan naik turun dari rod string ya ini bagian dari sucker rod pump ya mbak ya? iya bagian dari sucker rod pump untuk pengangkatan pak untuk lifting untuk lifting ya agak untuk lifting minyak ya dari sumur SRP ya ini di dalamnya seperti ini ya ini di dalam sumurnya ya tidak maksudnya pumpanya itu kan dia ada rodnya rodnya ke bawah ya iya oh ini ya bagian di atasnya oh bagian di atasnya oke kalau kalau yang ini untuk membersih casing yang tengahnya oh tengahnya buat membersihkan casing iya oke yang ada ini rod ini kalau sucker rod ini yang di bagian dari sumur oh bagian dari sumur bagian apa pompa 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 iya ini adalah sucker rod vertikel dan juga ada rotary vertikel casing skaper ini yang membersihkan sumur itu ini ya yang tengah ini yang untuk membersihkan inner casing inner casing sumur ya yang ini kalau yang sucker rod vertikel ini untuk bagian dari dari pompa SRP ya sucker rod pump oke lanjut yang ini selainnya ada bisa kita lihat disini skema jalur pipa minyak Prabu Mulih limau pendopo adera bisa kita lihat disini ada legenda yang pertama yaitu partner kemudian Pertamina EF Prabu Mulih Village kemudian ada kondresa EX LVG Flans kemudian ada Pertamina Adera Village kemudian ada Pertamina F Limau Village kemudian ada Pertamina EF Pendopo Village nah ini skema jalur pipa minyak Prabu Mulih Limau Pendopo dan Adera seperti yang tadi dijelaskan di video sebelumnya ini jalur pipa yang tadi gas yang tadi ini untuk gas ya mbak ini untuk yang gas kemudian ini untuk yang jalur minyak banyak fieldnya disini ada field Adera Limau Pendopo dan Prabu Mulih nah ini skema pipa minyaknya nanti pipanya minyaknya dikumpulkan di SP dari SP ke P3 ke P3 kemudian baru dipumpahkan ke pelaju menggunakan pipeline ya oke lanjut mas alan selanjutnya yaitu 3D museum gas vitamin asid 2 yaitu tangki tangki ini adalah sebuah tempat atau tempat berisi minyak dan gas yang mentah dimana di tangki ini adalah sebuah tempat pengumpulan minyak dan gas yang akan dikumpulkan dari sumur ini minyak saja ya minyak minyak ya dan ada gas sedikit gas aso asosiatif gas jadi ini adalah tempat pengumpulan minyak dari sumur oke tempat pengumpulan minyak ya ya kemudian lanjut kemudian ini adalah sama sama ya ya sama saja seperti tempat pengumpulan juga oke lanjut nah ini ada yang di belakang ini disini adalah sebuah tabung separator jadi separator ini adalah sebuah tabung bertekanan atau temperatur tertentu jadi separator ini ada fungsinya fungsinya yaitu tempat tempat pemisah peluidah produksi dari pasah cairan ke pasah gas kemudian sistem kerja dari separator ini separator ini yaitu dimana akan ada pemisah diantara fluidah gas dan minyak tadi ya ini ada pipanya warna kuning itu berarti pipa gas nya kemudian yang sisi kanan ini pipa masuk nya dari sumur masuk ke separator kemudian dipisahkan antara liquid dengan gas menggunakan separator ini ada yang di atas itu apa itu yang dua itu yang bulat bulat ini adalah sebuah crash crop atau itu pressure temperature dan temperature gate yang vertikal yang di dekat tangan itu apa itu ini ini yang adalah side glass untuk melihat level dari liquid dan yang ada di separator ya ini seperti ini untuk memisahkan minyak dan gas keluar melalui pipa kuning kemudian liquid nanti dari samping ini masuknya dari situ oke lanjut lagi selanjutnya ada kebijakan health safety security ini untuk safety perusahaan kebijakan untuk safety perusahaan ada disini pertamina selanjutnya yaitu ini adalah alat transportasi darat dari PTL Nusa dimana alat ini sebagai alat untuk pekerjaan di dalam sebuah pertambangan atau industri ini alat untuk handling pekerjaan di lapangan untuk membuka lokasi sumur kemudian untuk membangun SP kemudian untuk masang pipeline mungkin ya untuk yang di samping yang warna merah ini di belakangnya kemudian kemudian disini sama alat transportasinya juga bisa tempat pekerjaan dari PTL Nusa tersebut oke lanjut apalagi yang mau dijelaskan mas Alan selanjutnya yaitu ada Nikon Field Station total station total station total station alat pengukur jarak jadi sebuah alat pengukur jarak dimana jarak tersebut akan diukur dari sudut vertikal dan horizontal sudut juga bisa ya jarak juga bisa total station kemudian yang ini ini apa mbak ini Oh alat seismik ini alat seismik ini adalah sebuah alat untuk seismik dimana alat ini bisa kita lihat atau kita lihat disini yaitu sebuah alat seismik merknya Maxil 160MX ini untuk sensornya ya membuat oke ini seismik gunanya untuk seismograf yang fungsinya untuk mendeteksi gempa ya gempa buatan yang dibuat yang dibuat oleh pekerja engineer untuk mendeteksi gempa gempa buatan nanti bisa terdeteksi di dalamnya di dalam survei itu ada minyak apa enggak ada gas apa enggak ini namanya seismograf namanya gak ada mbak yang disini namanya gak ada ya oke kalau yang ini ini adalah total station yang sering dipakai orang-orang survei ini ya total station untuk melakukan membuat topografi ya oke terus selanjutnya yaitu ada mata trichon bit trichon bit ini adalah sebuah mata bor bisa kita lihat di sini trichon bit ini fungsinya yaitu untuk mengebor lubang sumur atau membuat lubang sumur membuat sumur ya trichon bit ini ada mata bor nya ada pahatnya ukuran macam-macam itu ya kemudian selanjutnya selanjutnya yaitu ada radio recording system jadi fungsi dari radio ini sebagai alat komunikasi kita ketika bekerja untuk alat komunikasi di lapangan perlu operator untuk komunikasi jaraknya jauh di perlu komunikasi kalau yang ini apa mbak PDU yang selanjutnya yaitu PDU Gifon FDU ya FDU untuk merekam getaran yaitu sensor untuk merekam getarannya FDU namanya FDU FDU ya FDU ya oke kita lihat dulu ini alat untuk merekam getaran tadi untuk mendukung seismik untuk mencari minyak di lapangan minyak ya untuk memetakan lokasi reservoir kemudian ini kemudian ini adalah safety atau tempat alat kelindung diri kita ada coverall sama di luar tadi kemudian disini bisa kita lihat ada kapal Elnusa kapal Elnusa ini adalah sebuah alat transportasi air yang bisa kita digunakan untuk mengantar minyak dan gas pada suatu pekerjaan peindustrian jadi minyak yang dari yang sudah dieksplorasi yang dieksploitasi dari sumur ke kemudian ke SP stasiun pengumpul kemudian dari stasiun pengumpul nanti ke P3 istilahnya kalau di Pertamina kemudian akan dikirim minyaknya menggunakan kapal laut ya di loading ke kapal laut nah ini kebetulan ini adalah kapal milik Elnusa akan mentransport minyak ini ke customer oke lanjut masalah selanjutnya yaitu bisa kita lihat disini ini adalah sebuah lapisan atau dia lapisan tanah contoh ya batuan ya contoh dari batuan coba keterangannya ini kedalamannya ada itu ya ini kedalaman coba cek ini kedalaman 2000 ini contoh batuannya seperti ini batuan dalam contoh batuan kedalaman ini ini batuan contohnya juga ya contoh lapisan lapisan lapisannya itu mengindikasikan ini ada apakah ada kandungan minyak minyak atau kemikalnya apa di dalam sumurnya ya ambil contohnya kalau struktur batuan itu bisa dilihat umur dari struktur reservoir yang ada di tempat yang kita survei ya lanjut yang ini ada lapisan lapisan ini tuh lapisan yang lapisan reservoir tuh kemudian disini ada lapisan bisa kita lihat yang warna atas warna hijau itu yaitu lapisan input layer kemudian ada lapisan zone kemudian ada intermed zone dan kemudian ada weather weather leper kemudian ada ground weather bisa kita lihat ada ground water di atas ada permukaan tanah pohon pohon struktur pertama struktur berikutnya ini ada air di bawah ini warna biru struktur kebawah berada sebuah itu ada namanya air benakat formation kemudian ada batu raja formation kemudian ada juga formasi talang akar dan lain lain sebagainya nah di di dalam formation air benakat talang akar kemudian batu raja itulah terdapat kandungan oil and gas ada ada minyak dan gas di dalamnya dan besarnya tentu besar dan jumlah minyak yang ada tentu didapatkan dari salah satunya dari seismik tadi dan kemudian juga dikonfirmasi dengan sampel-sampel yang ada ini sampel-sampel batuan dan struktur yang ada di bawah ya struktur formasi yang ada di bawah ya lanjut yang selanjutnya yaitu kita ke rig pemboran jadi rig pemboran ini adalah sebuah peralatan yang akan melakukan pengeboran di bawah risofir atau di bawah tanah untuk memperoleh air minyak dan gas bumi ya ini adalah alat bornya mesin pemboran yang digunakan untuk ngebor sumur untuk mendapatkan minyak dan gas di bawah dan gas ini bisa ini tipe rig yang kecil ya ya yang kecil dia tinggal up rig down aja pakai sistem hidrolik gitu ya ya ini bentuknya seperti ini ya lanjut selanjutnya yaitu lemari drilling tools dimana tools ini adalah tempat penyimpanan alat-alat drilling seperti tubing petol ini apa ini tubing petol ini tubing petol gunanya apa ini untuk mengencangkan atau mencekam sebuah benda mencekam tubing atau casing atau drilling pipe kemudian tubing slip tubing slip ini yaitu sebagai drilling slips ya itu sebagai bagian dari ini untuk tubing ya pemasangan tubing 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 casing itu ini di oil and gas itu pipanya itu ada yang besar itu namanya diameternya casing namanya tubing yang di bawah itu apa itu yang di bawah ini adalah rotary tol medium lever kemudian satu satu ini rotary tong medium lever rotary tong medium lever bentuknya seperti ini ini tpc ya tpc ini alat bantu untuk memasang dan membongkar tubing casing casing untuk drilling drilling kemudian selanjutnya selanjutnya yaitu ada rotary tong short lever ini yang short yang pendek yang tadi yang panjang ini tadi yang panjang dan yang short lever ini dengan tubing yang kecil atau pendek tadi yang short ini yang panjang yang berikutnya yang berikutnya tubing kapasitas 60 ton ini untuk alat untuk cengklam tubing dengan kapasitas 60 ton bentuknya seperti ini alat bantu untuk memasang dan melepaskan tubing kemudian berikutnya yaitu tubing elevator kapasitas 100 ton yang untuk menekan atau menaikan atau menurunkan tubing berkapasitas 100 ton ini tubing elevator dengan kapasitas lebih besar 100 ton ini 100 ton kemudian yang ini kecil 60 ton oke ini alat tools untuk rig kemudian selanjutnya rotary table ini adalah rotary table yang biasa kita lihat di youtube itu sebuah alat presisi yang akan digunakan pada saat pengerjaan logang fungsinya yaitu sebagai alat mengarahkan putaran dari draw soft ke arah rangkaian pipa board oke ini ada alat liftingnya juga ya ini blok apa itu namanya yang di atas ada bloknya ya ada sekel ya sekel sekel kemudian ada blok lifting bloknya di atas itu kemudian ini yang di bawah ini untuk untuk apa tadi untuk mengarahkan putaran dari drop soft ke rangkaian pipa board ya ya ini jadi orang di atas sini ya sebesar apa biar nampak ukurannya sama bisa kita lihat di sini sebagai putaran dari drop soft untuk kerangkaian pipa board ya oke selanjutnya lagi selanjutnya bisa kita lihat di sini ini ini adalah bisa kita lihat di sini adalah pumping unit pumping unit pumping unit ini SRP tadi sum road pump pump sucker sorry sucker road pump ini tadi komponennya ini ada tunjukin 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 yang ini 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 engine ya ini engine untuk menghasilkan listrik untuk menggerakkan motor itu motornya coba tunjuk motornya motornya motor motor ini motor ini untuk menggerakkan motor ini dari genset ke motor jenset mengeluarkan listrik ke motor 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 nanti ada fan belt itu fan belt nanti dari fan belt nanti memutar gearbox dari gearbox nanti akan ada bandul itu bandul bandul inilah yang menaikkan roadnya yang mana roadnya yang mana roadnya ini roadnya bisa kita lihat di sini ini sumurnya di bawah seperti itu ini sumurnya itu strukturnya ini versi yang tidak lebih besar contohnya ini sucker road pump SRP pump kalau kita istilahnya pompa anggu oh ini bagiannya Rizky materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rizky kepada saudara Rizky kami persilakan oke terima kasih masalan tunggu 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 versinya